oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel dunia merpati ya nah untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba sharing ya dan akan coba memberikan pengalaman nih seputar merpati yang sering menclok penyebabnya apa aja sih nah mungkin dari beberapa teman-teman ada yang mengalami hal yang saya jelaskan tadi ya yaitu merpatinya yang sering menclok ya Nah seperti soalnya hanya dulu merpati saya juga sebanyak yang sering menclok teman-teman ketika dilatih ataupun diterbangkannya Nah setelah itu saya coba pelajari ternyata bah ternyata ada beberapa penyebab merpati tersebut itu menclok teman-teman ya Nah simak videonya sebagai berikut tapi lanjut ke penjelasannya bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan di tekan dulu tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati Nah disini ada berbagai penyebab ya teman-teman ketika merpati tersebut itu menclok ya ketika dilatih ataupun diterbangkan Nah penyebab yang pertama itu yaitu posisi merpati itu sedang penjawa teman-teman ya Nah itu salah satu faktor yang banyak dialami oleh pada oleh para penghubung lebih merpati ya ketika merpati diterbangkan komposisi lainnya itu lagi penjawat ya ataupun dilar terakhir itu bulular terakhir ini itu copot yaitu namanya penjawat itu eh kondisi atau performa merpatinya itu sedang turun teman-temannya dan tidak maksimal alah hasil ketika merpati tersebut diterbangkan itu pasti sering menclok-menclok teman-teman karena kondisi sayapnya itu lagi kurang maksimal atau kurang fit ya karena penjawat tersebut ya Nah itu salah satu penyebab merpati teman-teman itu sering menclok ya Coba sebelum latih teman-teman cek dulu kondisi merpatinya terutama dari segi bulunya Apakah sedang fit atau tidak ketika merpati tersebut itu tidak fit usahakan teman-teman istirkan saja ataupun di lop-lop jarak dekat aja ya Nah itu salah satu penyebab yang pertama itu posisi penjawat ya pada bulular nah nah selain posisi penjawat pada bulular ya terus posisi bulu mabung juga sangat berpengaruh teman-teman ya kan ada mabung sebagian dan ada mabung full teman-teman ya kalau yang sebagian biasanya di area hidung ya seperti ini di area hidung atau di bagian leher itu namanya mabung sebagian teman-teman ya kalau yang full itu bener-bener full ya belunya itu rontok semua dipegang pun itu rontok teman-teman ya Nah jika teman-teman merpatinya mengalami hal seperti itu itu usahakan jangan diterbangkan teman-teman ya alhasil kadang merpatinya itu tidak mencok dan ada juga yang malah hilang teman-teman gak pulang karena tenaga atau performanya yang kurang maksimal ya Nah itu salah satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman ketika merlot ketika teman-teman itu lagi melatih merpati atau menerbangkan merpati ya jadi usahakan yang kondisi bulunya itu fit ya jangan sampai ada mabung meskipun sedikit itu berpengaruh juga teman-teman ya Nah itu masalah yang kedua ya yaitu posisi lagi mabung teman-teman ya terus yang ketiga itu apa ketiga dari kondisi burung merpatinya ya nah kondisi burung merpati itu masih sangat berpengaruh banget ketika merpati itu kalau diterbangkan yang tadinya mencelok itu sekarang kalau diterbangkan itu sering mencelok ya mungkin teman-teman Nah mungkin merpati teman-teman itu lagi kurang fit ya misalkan kena flu atau batuk atau lagi tidak enak badan itu juga ngaruh teman-teman ya jadi itu hal yang harus diperhatikan juga dari kondisi fisik atau kesehatan burung merpatinya ya Nah itu juga sangat berpengaruh banget alhasil merpatinya itu kadang mencelok ya Nah jadi perhatikan juga kondisi dari kesehatan pada burung merpatinya Nah selanjutnya apa yang menyebabkan merpati tersebut sering mencelok itu dari segi buluan basah teman-temannya Nah biasanya kalau buluan basah memang kalau diterbangkan di cuaca yang panas itu tidak kuat terbang lebih lama teman-temannya alhasil merpatinya sering mencelok itu saya sudah alami beberapa kali ketika saya mempunyai merpati dengan buluan basah itu pasti sering mencelok teman-temannya ketika diterbangkan pada waktu yang siang yang terik ya matahari yang sudah terik ya itu sering mencelok teman-temannya nah buluan basah ditandai dengan kakinya juga basah teman-temannya biasanya kakinya itu mengkilap ya mengkilap atau ngelilingin seperti itu Nah terus di bagian telapak kakinya itu biasanya warnanya pucat teman-temannya Nah kalau merpati dengan telapak kaki pucat itu biasanya mencelokkan teman-teman Nah itu saya sudah alami soalnya makanya saya sharing disini untuk merpati yang sering mencelok biasanya di bagian telapak kaki warnanya itu pucat Nah itu salah satu penyebabnya teman-temannya Nah terus selanjutnya apa yang menyebabkan merpati teman-teman itu mencelok ya yaitu merpati lagi-lagi tidak giring teman-teman ya Nah banyak penghobi merpati terutama yang masih pemula ataupun yang masih anak-anak ini sering banget saya lihat ketika merpati tersebut itu tidak lagi giring mereka masih menerbang-menerbangkannya alhasil akibatnya itu merpati ketika lagi giring terus mau diterbangkan itu kadang mencelok teman-teman karena kebiasaan pas saat tidak giring itu diterbangkannya jadi merpati itu tidak lagi giring diterbangkan itu kadang memang sering mencelok teman-teman tidak langsung pulang karena tidak lagi di posisi giring ya beda dengan di posisi giring biasanya itu langsung pulang ke rumah ya Nah itu salah satu hal yang sering saya perhatikan terutama yang masih pemula kadang masih salah ya dalam melatihnya dalam merawatnya ya alasin merpatinya itu kadang sering mencelok teman-temannya Nah selanjutnya dari kondisi fisik yang kurang kuat juga berpengaruh teman-temannya alias kurang latihan nafasnya belum panjang ya itu juga berpengaruh ketika teman-teman terbangan itu menceloknya itu sudah saya jamin ketika nafas merpati belum panjang terus teman-teman latih dengan jarak yang jauh itu pasti terbangnya mencelok-mencelok teman-temannya jadi terbang terus mencelok terbang lagi terus mencelok itu diterai dengan nafas merpatinya itu belum kuat ya untuk solusinya biasanya saya lopok jarak dekat saja ya itu untuk memperpanjang nafas merpati jadi sebelum latihan di termangan jarak yang seperti biasanya biasanya saya lakukan pasing-pasing jarak dekat dulu ya Nah itu salah satu yang saya lakukan agar nafas merpati itu lebih panjang dan lebih kuat lagi Nah itu adalah beberapa penyebab ya yang sering saya alami ketika merpati tersebut itu sering mencelok dan semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa berhormat bagi teman-teman ya dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan video kali ini saya mohon maaf karena ini adalah pengalaman pribadi ya dalam melatih merpati terutama dalam masalah merpati tersebut ketika di terbangan itu mencelok ya Nah dan cukup cepikan untuk pada video kali ini dan saya ingat lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe ya silahkan dukung channel ini supaya makin berkemang dan memberikan informasi seputar burung mati dengan cara klik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan saya jadi saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati